Halo apa kabar rekan-rekan saudaraku dimanapun berada para pecinta sejarah ya khususnya berkaitan dengan sejarah tanam paksa di Indonesia ya ini maaf saya lagi ngerokok sebentar ini rokok ya bukan apa-apa cuma batis sengaja beberapa waktu yang lalu saya habis tracking melacak jejak makam Belanda atau nama biasanya adalah Kerkhof Kerkhof itu adalah nama lain dari makam untuk orang-orang Eropa atau orang-orang Belanda yang berada di Banyumas kemarin saya ke daerah Keboh Kuning ya pemakaman Keboh Kuning atau Kerkhof Keboh Kuning tetapi sayang ya disitu gak ada yang bisa saya ambil gambarnya atau apa karena sebagian besar lahan Kerkhof Keboh Kuning yang dulunya dipakai untuk pemakaman orang-orang Eropa khususnya orang Belanda di Banyumas itu sudah gak ada karena sebagian besar lahannya itu sudah jadi SMP 3 SMP Negeri 3 Banyumas ya letaknya itu di Jalan Raya Banyumas menuju Kroya atau kurang lebih di sebelah kiri Pembensin Kejawar Banyumas letaknya di perbukitan ya itu Keboh Kuning ya makam Keboh Kuning tapi itu sudah makam untuk makam Belanda yang menunjukkan bahwa disitu dulu adalah makam makam Belanda itu sudah gak ada saya cuma dapat informasi dari beberapa catatan dan juga dari informasi dari rekan-rekan bahwa dulu disitu adalah Kerkhof atau makam Belanda kenapa disitu dulu ada Kerkhof atau makam Belanda karena kurang lebih sekitar 500 meter ke arah utara itu adalah disitu dulu adalah Karsidenan atau Residen ya Karsidenan atau Residen karena dulu waktu wilayah Banyumas ini adalah wilayah Karsidenan yang membawai Kabupaten Purbandingga, Banjarnegara, Cilacap, dan juga Purwokerto waktu-waktu zaman kolonial Belanda setelah era Kerajaan Pajang dan Solo setelah Pangeran Diponegoro kalah perang atau setelah berakhirnya Perang Jawa maka sebagian besar tanah Jawa ini dikuasai oleh Belanda nah akhirnya sistem pemerintahnya pun berubah jadi dulu Banyumas dipimpin oleh Residen nah dan kantor Residen itu sekarang sudah menjadi SMK Negeri Banyumas kurang lebih sekitar 2 atau 300 meter ke selatan dari Alun-Alun Banyumas nah saya kemarin melacak yang Kerkhof itu Kerkhof Kebukuning atau komplek pemakaman Belanda tapi sudah tidak ada nisan entah itu dipindahkan oleh ahli waris atau mungkin emang sudah diuruk saja tapi sekarang sudah tinggal bangunan SMP Negeri 3 itu juga informasinya juga saya dapat sekitar setelah dari beberapa rekan-rekan dan dari beberapa sejarah catatan sejarah Banyumas jadi makam Kebukuning itu dulu adalah pemakaman untuk orang-orang Belanda yang ada di Banyumas karena dulu Banyumas itu jadi dipimpin oleh Bupati dan juga dipimpin oleh Residen nah lokasi itu lokasi pemakaman atau Kerkhofnya itu kurang lebih sekitar 2 atau 300 meter dari kantor Residen Residen Belanda sedangkan kantor Residennya sekarang sudah jadi SMK Negeri Banyumas di sebelahnya itu RSUD Banyumas jadi untuk jejaknya emang susah lah susah ditemukan kalau untuk di wilayah Purwokerto masih ada itu beberapa nisan di Purbaliga itu malah tergolong masih itu dan terapat ya karena dijadikan taman kota malah hutan kota bukan makam kota jadi sebenarnya kenapa saya tertarik untuk melacak Kerkhof Belanda itu karena kan kaitannya dengan jejak tanam paksa ya jadi setelah setelah Perang Jawa selesai pemerintah kolonial Belanda khususnya VOC itu kekosongan kas kekosongan anggaran maka pemerintah kolonial Belanda mengadakan program tanam paksa yaitu mewajibkan tanaman-tanaman produktif perkebunan atau tanaman industri kepada daerah-daerah jajahan Belanda nah salah satu yang keterkaitannya adalah makam itu ya tapi sekarang udah gak ada atau mungkin kalau ada sih sebagian kalau kayak yang di Kerkhof yang di kelampok Banjarnegara itu emang sebagian udah dipindahkan atau diambil oleh ahli waris ya cuma kalau yang di Banyumas ini saya cari-cari catatannya itu susah gak ada kemarin saya ke makamnya itu yang cuma dapat keterangan dari apa namanya ya Juru Kunci atau apa-apa dulu emang disitu bekas pemakaman Belanda tapi emang kalau untuk nisan-nisannya sudah gak ada ya kalau nisan-nisan Kerkhof Belanda itu kan biasanya besar-besar ada nama lengkap lah ya karena kita tahu sendiri ya kalau pemerintah kolonial Belanda itu untuk pencatatan atau administrasi itu paling lengkap dan paling ceritif nah tapi itu saya gak ada kemarin karena saya cuma ketemu Juru Kunci-nya aja yang ada itu ada cuma ada sumur tua terus yang jelas bangunan sudah jadi bangunan SMP Negeri 3 jadi letaknya emang di perbukitan ya jadi kalau rekan-rekan dari arah Banyumas atau Purwokerto itu mau ke arah Kroya ya sepas kurang lebih gak nyampe 1 kilo dari alun-alun Banyumas ke arah selatan di sebelah barat jalan itu ya nah di sebelah samping Kerkhof itu juga ada jalur rel kereta api tapi itu rel kereta api tebu milik dari pabrik tebu yang ada di Klampo Suker Pabrik Klampo tapi itu juga cuma tinggal jejaknya aja kalau untuk rel kereta apinya sudah gak ada itu pun jejaknya gak memanjang jadi pas di samping sebelah utara Kerkhof itu kalau sekarang itu bangunan sebelah bangunan kantor BKKBN itu relnya pas disitu relnya itu masih ada lah bekas rel kalau bekas rel kan itu bisa bisa kita lihat jejaknya ya beda dengan jalan setapak yang dibikin oleh warga tapi itu memang jalur karena saya juga bertanya kepada beberapa warga bahwa memang disitu dulu ada jalur rel dari Banyumas yang menuju ke Klampok karena memang kalau untuk Banyumas sendiri itu kan letaknya di sebelah selatan Sungai Serayu jadi dari selatan Sungai Serayu itu dulu areal areal perkebunannya adalah mengikutnya ke Purworejo Klampok yang ada di Klampok kalau yang di sebelah utara Sungai Serayu itu biasanya perkebunannya itu bisa dimiliki oleh pabrik kuda Kalibagor nah karena Klampok pada tahun 1930 tutup akhirnya digabungkan atau istilah apa ya istilah sekarang mungkin merger ya bergabung dengan pabrik kuda Kalibagor nah untuk jejak jalur keretanya itu memang di samping kerkok persis cuma di bawah ya karena itu kan di bukit itu jalur keret apinya di bawah cuma tinggal bekas bekas jalan setapaknya kalau untuk kerennya mungkin kemungkinan besar sudah difungsikan oleh warga atau apalah ya memang kalau sebagian besar itu kalau untuk rel-rel kereta api pengangkut tebu karena mungkin karena tanahnya adalah tanah warga ya jadi mungkin relnya mungkin akhirnya dimanfaatkan atau apa ya kita kurang tahu juga sehingga jalannya tadinya yang tadinya lebar akhirnya karena dipakai oleh warga beda kalau dengan jalur yang SDS yang jalur kereta api pengangkut yang dari Maos Singgawono Sobo walaupun lewat Purwokerto, Banjar dan Purwalinga relnya itu masih bisa kita temukan kalau untuk rel-rel yang pengangkut tebu atau milik pabrik tebu itu biasanya susah untuk ditemukan karena hampir sudah sudah tidak ada jadi kemarin itu saja ya